Sampai jumpa di video selanjutnya Liriknya sederhana, mudah diingat dan terasa dekat buat siapa saja. Inilah kekuatan lagu Sakitnya Tuh Disini yang kini menggapai puncak tangga popularitas. Lagu ini melambungkan nama Cita-Citata menjadi penyanyi dangdut paling fenomenal saat ini. Hanya dalam waktu singkat, Cita-Citata mampu meraih popularitas dan namanya pun kini dikenal di seluruh Indonesia. Sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa. Inilah lagu SMS yang dalam waktu cepat merebut hati masyarakat Indonesia pada tahun 2006. Lagu ini membuat nama Ria Amelia mendadak tenar. Uniknya, Ria tidak memiliki latar belakang musik dangdut dan semula ragu lagu SMS akan meledak di pasar. Nggak sama sekali, nggak sama sekali. Emang nggak kepikiran bahwa nyanyi ini aja kita males waktu itu kan. Nggak ngebayangin sama sekali, nggak terbayang. Kalau kemarin tuh ada show khusus gitu, kayak kemarin dipanggil ke Brunei, ke Malaysia, show tunggal. Terus pernah juga ke Austria. Jadi diundang sama Sultan Burqiyah, adik Sultan Burqiyah gitu. Ternyata kita nggak suka, masyarakat suka kan? Iya, betul. SMS tahun 2006. 2006-2007 ya, sampai 2007 lagi naik-naiknya banget ya. Kini, nama Ria Amelia seolah terlupakan. Ingatan orang akan lagu SMS mungkin masih tersisa, tapi siapa nama penyanyi yang melantunkannya mungkin sudah terlupakan. Ria Amelia kini menjadi istri ketua DPRD Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Meski popularitas hanya singkat menghampiri, hasrat untuk merebut hati masyarakat penggemar dangdut tetap membara dalam diri Ria Amelia. Senang lah ya, gitu kan ya. Senang Alhamdulillah itu aja. Alhamdulillah karya Ria bisa diterima oleh masyarakat waktu itu. Pada waktu itu kan luar biasa suatu, nggak bisa dibayangin deh pada waktu itu. Nget banget lagi ya, aktif lagi gitu. Terus bikin album. Bang SMS siapa ini bang? Bang pesannya pakai sayang-sayang. Bang nampaknya dari pacar abang. Bang hati ini mulai tak tenang. Apa yang membuat cita-cita tak booming saat ini?